Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia Para ilmuwan di Cina mengumumkan bahwa spesies dinosaurus baru yang ditemukan tahun lalu bakal diberi nama Ibrontes Nobitai Kata Nobitai mengacu pada karakter Nobita Sahabat Doraemon dalam kartun buatan Fujiko Efujio sebagaimana dilansir asiawan via kompas.com Pengumuman rencana penamaan spesies dinosaurus tersebut diterbitkan dalam Journal of Paleontology di Cina University of Petroleum di Beijing Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info seputar anime Doraemon dan juga kartun dari channel Doraemonpedia Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam penamaan dan temuan tersebut adalah Profesor Sing Lida Sing mengetahkan kepada Kyodoneus bahwa tim memilih nama Nobita karena kartun Doraemon adalah salah satu kenangan masa kecil bagi mereka yang lahir di Cina pada tahun 1980-an Dia menambahkan penggambaran dinosaurus dalam kartun Doraemon sangat bagus dan hal itu membantu anak-anak mengenal hewan-hewan prasejarah ini Ilmuwan itu menambahkan, dia mengirim replika fosil dinosaurus tersebut ke Museum Nasional Tokio serta Fujiko CO LCD, perusahaan produksi di belakang Doraemon Museum Nasional Tokio berencana untuk menampilkan replika fosil dinosaurus tersebut mulai 30 November mendatang Sebagai informasi, pada Juli tahun 2020 kemarin sejumlah ilmuwan menemukan serangkaian jejak kaki di Provinsi Sichuan di Barat Daya Cina Mulanya, mereka meyakini bahwa jejak kaki tersebut milik seekor dinosaurus predator dari era Kretecheus periode terakhir sebelum kepunahan dinosaurus Jejak itu sebenarnya sudah dikenal luas oleh penduduk setempat Namun, para warga tidak mengetahui itu adalah jejak dinosaurus Warga di sana sering menggambarkannya sebagai jejak yang menyerupai ikan mas mata gelembung Setelah menemukan jejak tersebut, ilmuwan menyebut makhluk itu sebagai Isnosepesies alias terklarisifikasi sebagai fosil jejak atau hanya berupa jejak kaki hewan tersebut Sementara itu, kata Ebrontes adalah kata untuk menggambarkan fosil jejak kaki dinosaurus Kini, melalui jurnal Imlia terbaru yang mereka terbitkan Spesies dinosaurus tersebut akan dinamai Ebrontes Nobitai Dilansir dari Tribun Lampung, penamaan dinosaurus Nobita itu diumumkan di dalam Journal of Petrolontogi di China University of Petroleum di Beijing Doraemon merupakan kartun Jepang yang pertama kali tayang pada tahun 1969 Sahabat Nobita itu digambarkan sebagai kucing robot yang tak punya telinga dari abad ke-22 Tujuan kedatangannya tak lain adalah untuk membantu Nobita dalam meningkatkan kehidupan generasi masa depannya Hal itu karena semasa kecil, Nobita dikenal sebagai anak yang pemalas Bahkan, kartun itu sudah begitu populer di kawasan Asia sejak pertama kali ditayangkan Tak hanya itu, saking terkenalnya, tayangan kartun anak-anak itu sudah tersebar di banyak negara dan banyak dikenal oleh anak-anak masa kini Sing Lida juga mengatakan bahwa timnya terkesan dengan penggambaran dinosaurus dalam kartun Doraemon yang dinilai sangat bagus Bahkan, penggambaran hewan punah di kartun tersebut bisa membantu anak-anak mengenal hewan prasejarah itu Dijelaskan pula, kata Ebrontes diambil untuk menggambarkan bahwa fosil tersebut adalah fosil jejak kaki dinosaurus Dilansir dari Liputan 6, mengenai alasan menemai fosil dengan karakter kartun Seorang profesor dari China University of Gyeongsinses di Beijing, Sing Lida mengatakan Serial animasi Doraemon yang menampilkan dinosaurus sangat bagus dan mereka telah menjadi bagian dari kenangan masa kecil banyak orang di China Dia menyebutkan juga, episode Tobitas Dinosaur yang rilis pada tahun 1980 Telah membuat anak-anak menyukai dinosaurus dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi Seperti dilansir laman Neus 18 via situs Liputan 6 Jarak antara keempat jejak kaki yang ditemukan di situs tersebut sekitar 50 cm dan panjang kelapa kaki hampir 30 cm Peneliti memperkirakan panjang tubuh hewan itu bisa saja sekitar 4 meter Fosil jejak kaki itu diakui berhubungan dengan spesies dinosaurus karnivora Ebrontes di zaman Kapur Nah, berikut ini adalah fakta-fakta fosil dinosaurus yang ditemukan di China yang diberi nama Ebrontes Nobitai Sukses di banyak negara Menurut Profesor Singh, replika jejak kaki ini telah dikirim ke Museum Nasional Tokyo dan Fujiko Pro SEO Perusahaan produksi serial Doraemon Replika yang dikirim ke museum di Tokyo akan dipublikasikan pada 30 November 2021 Serial manga populer Doraemon pertama kali ditulis dan diilustrasikan oleh Fujiko Efujio pada tahun 1969 Ceritanya berkisar pada robot kucing biru bernama Doraemon yang melakukan perjalanan dari abad ke-22 ke dunia saat ini Untuk membantu seorang anak sekolah dasar yang janggung atau pemalas bernama Nobita Cucu masa depan Nobita mengirim robot kembali ke masa lalu agar keturunannya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik Serial komik manga itu kemudian diputar dan diadopsi di berbagai film dan acara TV Doraemon mencapai status kultus di Jepang dan meraih sukses di banyak negara, termasuk Indonesia Popularitasnya dapat dipahami dari fakta bahwa Doraemon ditunjuk sebagai duta anime pertama pada tahun 2008 oleh Kementerian Luar Negeri Jepang 31 Jejak Kaki Pada tahun lalu, tepatnya tahun 2020, kumpulan fosil jejak kaki dinosaurus dari awal periode Jura ditemukan di Provinsi Guizhou, China Barat Daya Penemuan itu diumumkan tim ilmuwan internasional yang berisi para pakar dari China, Amerika Serikat, dan Jerman Dan juga diketuai Profesor Singlida Mereka menemukan sejumlah fosil yang mengandung beragam jejak dinosaurus pada batu pasir di wilayah Hezhang Fosil-fosil ini diakini ditinggalkan beberapa teropoda dan sauropoda berukuran kecil dan sedang yang berasal dari awal periode Jura menurut Singlida Empat jejak ditemukan dengan 31 jejak kaki teropoda dari dinosaurus karnifora berukuran antara 14 hingga 19 cm Mereka mengukapkan bahwa seekor dinosaurus berlari dengan kecepatan 10 km per jam dan tiga ekor lainnya berjalan dengan kecepatan masing-masing 3, 6, 4, dan 6 km per jam Sebuah jejak kaki teropoda lainnya diakini ditinggalkan oleh seekor dinosaurus pemakan tumbuhan Selain itu juga ditemukan beberapa jejak yang terdiri dari 9 jejak kaki sauropoda dengan panjang rata-rata 26,8 cm Oke mungkun untuk videonya sampai disini dulu aja ya Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga follow sosial media admin ya Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi di next video Dadah Dadah